Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita pengantar sahur, prahara di tanah leluhur karya MD Prasetyo. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, di hari kelima bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini, kita masuk pada episode yang ke-10. Selamat mendengarkan. Ki wajah kencana yang menyadari hal itu kemudian mulai merambah ilmunya, yaitu ilmu meringankan tubuh. Dengan begitu dia bisa bergerak seakan-akan tanpa bobot. Dengan sekali lompatan panjang, dia menyerang dengan kaki kanannya sembari melayang di udara. Ki lurah gelagah putih yang sedikit terkejut akan kecepatan lawannya tidak mempunyai banyak waktu untuk menghindar, tapi beruntung masih sempat berguling ke samping. Tapi baru saja berdiri tegak, sudah mendapat serangan susulan yang membadai, Ki lurah gelagah putih yang kemudian menyadari jika lawannya telah mengetrapkan ilmu meringankan tubuh, dia pun mencoba mengimbanginya dengan ilmu yang sama. Dengan keduanya telah mengetrapkan ilmu yang sejenis, maka benturan-benturan pun lebih sering terjadi, dan di saat yang lain keduanya hanya seperti bayang-bayang yang saling berlompatan bahkan terkadang seolah-olah menghilang di dalam kegelapan malam yang hanya dibantu berapa oncor jarak di sekitar tempat itu. Untuk melindungi tubuhnya dari kemungkinan buruk atas benturan ilmu, suaminya rara wulan itu mulai mengetrapkan ilmu kebalnya, meskipun belum sampai tataran puncak. Ki wajah kencana yang beberapa kali bisa menembus pertahanan Ki lurah gelagah putih menjadi agak heran dengan keadaan lawannya yang sepertinya tidak merasakan akibat sama sekali. Iblis manakah yang telah memberimu ilmu kebal kepadamu Ki lurah? Bertanya Ki wajah kencana setelah menyadari apa yang terjadi sembari mengambil jarak. Ki lurah gelagah putih yang mendapat pertanyaan itu tersenyum. Aku tidak pernah berguru pada iblis manapun Kiai, baiklah. Tapi aku yakin tetap bisa mengalahkanmu kalah atau menang itu adalah akibat yang wajar dari sebuah peperangan Kiai. Tapi yang paling penting adalah pihak yang manakah yang tetap berada di jalan yang maha agung. Sesorahmu itu seakan-akan menempatkan dirimu pada pihak yang benar. Jangan terlalu berpandangan sempit Kiai. Aku tidak pernah merasa begitu tanpa menjawab Ki wajah kencana kembali menyerang lawannya yang mulai merambah ke tataran puncak ilmunya yang gegirisi. Mau tidak mau Ki lurah gelagah putih yang menyadari ilmu lawannya pun meningkatkan ilmunya hingga ke puncaknya pula. Pada tataran ilmu puncak keduanya justru tidak bergerak secepat kilat seperti pada saat mereka beradu ilmu meringankan tubuh, justru lebih lamban. Tapi setiap terjadi benturan pada keduanya sangat mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Getaran benturan dari dua orang yang berilmu sangat tinggi itu membuat udara di sekitarnya terguncang, bahkan tanah tempat mereka berpijak seakan-akan dibajak kerbau. Pada suatu ketika Ki lurah gelagah putih tampak bergetar beberapa langkah surut karena lawannya telah mampu mengenai dadanya. Setan alas, ilmu kebalmu ternyata telah mendekati sempurna rupanya, sementara di arena yang lain, Nyi Sekar Mirah pun sudah mulai merambah pada tataran ilmu puncaknya untuk menghadapi Ki Wirajaya. Pada dasarnya Ki Wirajaya memang adik Ki Panji Surajaya, tetapi keduanya tidak pernah berguru pada orang yang sama, sehingga jalur ilmu keduanya pun sangat berbeda. Ki Wirajaya yang masih merasa kesulitan untuk menembus pertahanan lawannya itu kemudian mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sepasang tongkat baja pendek yang ujungnya berduri. Aku mengakui jika kau adalah perempuan yang berilmu tinggi Nyi, tapi jangan harap kau dapat berbuat lebih banyak jika aku sudah mengeluarkan senjata andalanku. Nyi Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam saat melihat lawannya yang sudah memegang sepasang senjata di kedua tangannya. Apakah tidak ada jalan yang lebih baik selain kita mempertaruhkan nyawa, Ki Sana? Ada? Serahkan saja orang yang telah membunuh kakang kandungku itu, dan aku akan melupakan perselisihan di antara kita. Jawab Ki Wirajaya dengan suara tinggi. Baiklah, jika kau akan menyerahkan orang itu, kenapa tidak dari tadi saja kau lakukan? Jangan salah Kisanak, maksudku itu. Baiklah jika kau tetap berkeras hati, kita lanjutkan pertarungan ini. Selesai berkata demikian Nyi Sekar Mirah pun mengeluarkan senjata andalannya pula. Ki Wirajaya yang sudah pernah mendengar nama Nyi Sekar Mirah beserta ciri-cirinya, tapi ketika melihat sendiri secara langsung senjata lawannya itu, masih merasa ada kengerian pula di hatinya, tongkat baja putih dengan kepala tengkorak yang diterima langsung dari gurunya, Ki Sumangkar. Dengan senjata andalannya, Ki Wirajaya kembali menyerang lawannya. Serangan yang dilambari dengan tenaga cadangan yang begitu tinggi membuat suara berdesing di udara. Nyi Sekar Mirah yang menyadari kemampuan lawannya tidak mau terlena sedikitpun, segera saja dia menangkis senjata lawannya itu dengan tongkat baja putihnya yang mengarah ke kepala. Sebuah benturan pertama dari dua senjata yang dilambari ilmu dari kedua orang yang berilmu sangat tinggi itu membuat udara di sekitarnya seakan-akan meledak, tanpa sadar kedua tangan mereka pun bergetar. Luar biasa, The Siski Wirajaya sembari bergerak surut satu langkah ke belakang, tapi dengan cepat dia kembali menyerang secara membadai. Untuk beberapa saat Nyi Sekar Mirah masih mampu bertahan dalam pertarungan jarak pendek, bahkan pertahanannya masih sulit ditembus. Tapi untuk beberapa saat orang-orang yang melihatnya sempat terkejut, karena pundak sebelah kiri Ibu Bagus Sadewa itu telah tersambar ujung senjata lawannya yang berduri. Dengan melompat beberapa langkah surut, Nyi Sekar Mirah memeriksa pundaknya, tampak pakaian khususnya robek tak beraturan karena terkena sambaran ujung senjata lawan. Ki Wirajaya yang melihat lawannya mengambil jarak tidak memburu tapi justru tertawa, ternyata aku mampu melukai pemilik tongkat baja putih yang dulu pernah menggemparkan pajang dan mataram. Hanya menunggu waktu saja aku dapat mengalahkan Nyi Sekar Mirah, kita akan membuktikannya. Ki Wirajaya, jawaban lawannya yang masih tetap dalam sikap yang tenang membuat Ki Wirajaya sedikit heran. Lalu dia melihat kembali pundak lawannya itu dengan seksama. Benar-benar perempuan iblis, aku tidak pernah menduga jika kau menguasai ilmu kebal, berkata Ki Wirajaya yang menyadari keadaan lawannya yang ternyata hanya pakaian khususnya saja yang robek, tapi tidak dengan kulit dagingnya. Sebenarnya Nyi Sekar Mirah sudah mulai mengetrapkan ilmu kebalnya sejak beberapa saat tadi, meskipun belum sampai ke puncak. Kini dia baru menyadari seberapa pentingnya mempelajari ilmu kebal dalam pertarungan yang sebenarnya. Orang-orang yang melihat pertarungan beberapa arena di depan padepokan orang bercambuk itu sangatlah tegang, apalagi para cantrik yang belum menjapai tataran ilmu yang mereka lihat, terkadang hanya melihat bayangan yang berterbangan hanya dapat menduga-duga saja. Ki Untara pun tidak kalah merasakan ketegangan yang sama dengan para cantrik, hanya saja bekas Senopati Besar Mataram itu bisa menilai dengan sangat jelas apa yang terjadi di arena. Sementara pada arena Nyipan dan Wangi telah menapaki tataran ilmu puncak pula, mereka saling menekan dan bertahan dengan sama baiknya hanya sesekali saja bisa menembus pertahanan lawan. Ternyata murid-murid Ki Wajah Kencana adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi, sehingga tidak mudah untuk ditaklukkan lawan-lawannya. Aku tidak pernah menduga jika kemampuanmu sangat tingginyi, berkata lawan Nyipan dan Wangi, ketika melompat mengambil jarak. Terima kasih atas pujian Ki Sanak, jangan senang dulu Nyisanak, kita akan buktikan hingga akhir, apakah ilmumu itu mampu melindungi dirimu setelah lawan Nyipan dan Wangi mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sebilah pedang yang terlihat lebih panjang dan besar dari pedang kebanyakan. Pedang yang sangat berbahaya dan beracun, desis Nyipan dan Wangi setelah melihat senjata lawannya yang nampak hitam kelam karena dilapisi warangan yang sangat beracun. Apakah kau menjadi ketakutan? Senjata yang mengerikan. Jika dilihat dari watak senjatanya, pemiliknya adalah orang yang kejam dan tidak segan-segan untuk membunuh lawannya, Hahaha, tak perlu kau ratapi nasibmu yang malang Nyit, tidak ada yang perlu aku ratapi Ki Sanak. Karena memang tidak terjadi apa-apa, sekarang memang belum terjadi apa-apa. Tapi sebentar lagi kau akan terkapar di halaman ini, kau tidak mempunyai kuasa menentukan umur seseorang Ki Sanak. Jika yang Maha Agung masih welas asih kepadaku, aku tentu masih diberi umur panjang, jawab Nyipan dan Wangi yang kemudian mengeluarkan sepasang pedang tipisnya. Apakah kau adalah putri Ki Gede Menoreh? bertanya lawan Nyipan dan Wangi yang sedikit terkejut. Ya, begitulah kira-kira Ki Sanak pantas saja kau mempunyai kemampuan yang sangat tinggi, ucap murid Ki Wajah Kencana yang baru menyadari siapa yang menjadi lawannya. Lalu, besiaplah Nyipan dan Wangi, setelah aku tahu dengan siapa aku berhadapan, aku tidak akan main-main lagi, sementara murid Ki Wajah Kencana yang berhadapan dengan Nyilurah Gelagah Putih yang sejak tadi merasa kesulitan untuk menembus pertahanan lawannya, telah mengeluarkan senjatanya pula, sama seperti senjata lawan Ibu Bayu Suandana hanya saja sedikit lebih kecil. Nyirara Wulan yang berusaha mengimbangi lawannya pun segera mengeluarkan senjatanya yang diwarisi langsung dari gurunya, yaitu sebuah selendang panjang yang kedua ujungnya berkarah baja. Lawannya yang melihatnya justru menjadi tertawa, lalu katanya, kita sedang dalam arena pertempuran Nyipan bukan berada di arena pertunjukan tayub maaf Ki Sanak. Aku hanya mempunyai ini yang bisa aku jadikan senjata jika kau tidak membawa senjata. Aku beri waktu kau untuk meminjam senjata apapun pada cantrik padepokan Nyipan, tidak perlu Ki Sanak, karena memang inilah senjataku, baiklah. Aku sudah memperingatkan, jadi jangan menyesal jika nanti kau akan mengalami nasib buruk, bernasib baik atau buruk itu bukan karena senjata yang dibawa, tapi tergantung kepada kemampuan seseorang mempergunakan senjatanya. Lawannya Rara Wulan yang tidak mau bicara lebih banyak lagi segera menyerang dibarengi dengan sebuah teriakan. Dengan senjata di tangannya, dia menjadi semakin garang. Tetapi untuk beberapa saat dia sepertinya kesulitan untuk menembus pertahanan lawan yang bersenjata lebih panjang dan lentur. Ketika pedang itu meluncur deras ke arah dada, dengan tangkasnya Nyirara Wulan menepis dengan ujung selendangnya, lalu dengan sedikit berputar, menyerang ke arah punggung. Lawan yang menyadari keadaan segera menjatuhkan diri sembari berguling ke depan. Sementara di arena murid Kiwaja Kencana yang lain pun sudah mulai memainkan senjata, keduanya sama-sama bersenjatakan pedang. Tetapi, pedang Bayu Suandana hanya terbuat dari besi baja pilihan sedangkan lawannya berlapiskan warangan yang sangat kuat dan mengandung racun yang sangat berbahaya seperti milik kedua seperguruannya. Bayu Suandana yang sudah menggunakan senjata semakin meningkatkan kemampuan ilmunya hingga ke puncak jalur perguruan menoreh yang terlihat semakin cepat dan rumit. Tetapi lawannya bukanlah anak kemarin sore yang menjadi gugup dan kebingungan, tapi justru dengan tangkasnya mampu menepis dan menghindar setiap serangan. Hati-hati dengan segala seranganmu anak muda, jika nanti tubuhmu tergores ujung pedangku sedikit saja, maka nyawamu menjadi taruhannya, ucap lawan Bayu Suandana di sela-sela pertarungan yang semakin sengit. Buktikan saja jika kau mampu, jawab Bayu Suandana lantang. Murid Kiwaja Kencana yang mendengar jawaban itu menjadi merah pada menahan amarah, tapi tetap waspada dalam menghadapi segala serangan lawannya yang masih sangat muda itu. Dengan meningkatkan ilmunya hingga ke puncak, dia pun menyerang Bayu Suandana seperti angin prahara, bahkan tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun untuk lawan membalas menyerang. Semakin lama Bayu Suandana merasakan tekanan yang semakin berat, bahkan sesekali dia harus melompat untuk mengambil jarak, tapi lawannya terus memburunya. Sementara Nyi Pandanwangi yang sesekali dapat melihat pertarungan anak laki-lakinya itu menjadi semakin gelisah, dan tidak ada jalan lain selain dia segera menyelesaikan lawannya. Dengan meningkatkan tataran ilmunya hingga ke puncak, dia segera menekan lawannya. Setan alas umpat lawannya ketika menyadari lengan kirinya mulai meneteskan darah segar. Dengan wajah keheranan lawan Pandanwangi itu mengambil jarak untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang terjadi dengan lengan kirinya, karena tadi dia merasa mampu menepis serangan pedang lawannya itu. Apakah Kisanak memerlukan waktu untuk mengobati luka itu? Bertanya Nyi Pandanwangi, mulutmu seperti iblis betina, kau harus membayar dengan nyawamu karena sudah berani melukaiku, berkata murid Kiwajah kencana itu dengan lantang, lalu kembali menyerang lawannya dengan sangat garang. Sebenarnya inilah yang memang diharapkan oleh Nyi Pandanwangi, dengan begitu dia bisa berusaha mempercepat pertarungannya karena sejak tadi sudah sangat digelisahkan pertarungan Bayu Suandana. Tidak beberapa lama, Nyi Pandanwangi mampu menggores paha sebelah kanan lawannya, yang disambut teriakan dan sumpah serapah yang sangat kotor. Murid Kiwajah kencana yang terluka itu justru menjadi semakin marah dan kehilangan penalaran yang bening. Seperti orang yang war ringuten, dia kemudian kembali menyerang dengan membabi buta. Justru keadaan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Nyi Pandanwangi. Semakin lama dia berhasil meninggalkan lebih banyak goresan. Orang yang banyak terdapat luka di tubuhnya itu semakin melemah, karena semakin banyak dia bergerak maka semakin banyak pula darah yang keluar dari tubuhnya. Nyi Pandanwangi yang memang bukan seorang pembunuh, hanya berusaha mengimbangi lawannya saja yang sudah mulai melemah, sembari memperhatikan arena pertempuran anaknya yang semakin lama semakin menggelisahkan. Bayu Suandana yang berada dalam tekanan lawannya suatu ketika lengah juga, pada saat dia melompat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak, ternyata lawannya terus memburunya. Bayu Suandana yang tidak menduga, terlambat menyadari saat pedang lawannya menjulur lurus ke arah dada, dengan memiringkan tubuhnya dia berusaha mengelak, tapi naas pedang murid Kiwaja Kencana itu masih sempat menyerempet lengan kanan. Memang hanya sebatas luka kecil, tapi karena pedang yang mengenai tubuhnya mengandung warangan yang sangat kuat, sejenak kemudian tubuhnya mulai bergetar. Murid Kiwaja Kencana sepertinya membiarkan saja lawannya yang mulai diserang racun warangan dari pedangnya. Bayu Suandana teriak Nyi Pandanwangi yang mengejutkan orang-orang yang berada di tempat itu, tanpa berpikir panjang dia pun berlari menghampiri anaknya itu. Kebetulan lawan Nyi Pandanwangi yang mulai melemah karena terlalu banyak darahnya yang keluar mulai jatuh sempoyongan ke tanah, tapi masih dalam keadaan sadar. Pertempuran di halaman padepokan orang bercambuk itu sejenak seakan-akan terhenti. Nyi Pandanwangi segera meletakkan kepala anaknya yang semakin lemah itu di pangkuannya. Ki Agahan dan beberapa orang cantrik segera mendekati Bayu Suandana pula, lalu mencoba memeriksa keadaan anak suargi Ki Suandaru. Maaf Nyi Pandanwangi, biarkan aku mencoba memeriksanya, berkata Ki Agahan setelah berjongkok di depan Nyi Pandanwangi yang masih mendekat anaknya dengan sangat erat. Tanpa menjawab, Nyi Pandanwangi segera meletakkan kepala anaknya itu di atas tanah perlahan-lahan sembari memperhatikan lawan Bayu Suandana, siapa tahu berbuat licik pada keadaan seperti itu. Ternyata lawan Bayu Suandana membiarkan saja dan memberikan kesempatan lawannya untuk dirawat lukanya. Ki Agahan mencoba memeriksa keadaan Bayu Suandana dengan sangat hati-hati. Dari mulai memeriksa urat nadi di pergelangan tangannya, bagian leher, dan kedua matanya. Ambilkan aku air panas, mangkuk kecil dan sendok perintah Ki Agahan kepada cantrik yang berada di dekatnya. Jangan kalian sesali, karena ini adalah hasil dari perbuatan kalian sendiri. Sebentar lagi anak muda itu akan pergi ke alam kelanggengan, dan itulah yang aku rasakan saat aku kehilangan muridku, berkata Ki Wajah Kencana yang memperhatikan keadaan Bayu Suandana. Jangan begitu kiai, karena hanya yang Maha Agunglah yang mempunyai kuasa untuk memanggil hambanya kembali ke alam kelanggengan, Ki Lurah gelagah putih menimpali. Tidak ada yang akan mampu bertahan terhadap racun warangan itu Ki Lurah, orang-orang yang mendengar ucapan Ki Wajah Kencana menjadi berdebar-debar, apalagi nyipan dan wangi sebagai ibunya, di luar sadarnya air mata mulai menetes di pipinya. Kekhawatiran yang sangat akan keadaan anaknya itu mengingatkannya pada saat-saat terakhir mendiang suaminya. Tanpa pikir panjang Ki Agahan melepas ikat kepalanya untuk mengikat lengan kanan tepat di atas bekas goresan pedang, yang gunanya untuk menghambat laju racun menyebar ke seluruh tubuh anak muda itu, serta tidak lupa menekan beberapa titik urat nadi di pangkal lengan dengan kedua jarinya. Setelah itu Ki Agahan menebarkan obat berbentuk serbuk di atas bekas luka. Bayu Suandana yang sejak tadi sudah keadaannya melemah bahkan hampir pingsan, menjadi terkejut dan berusaha menggeliat. Saat Chantrik yang tadi mengambil air kembali, Ki Agahan segera mengeluarkan dua butir obat seukuran biji kopi yang berwarna coklat kehitaman, lalu dicampur dengan sedikit air panas. Ternyata dua butir obat yang dicampur dengan air panas cepat larut menjadi satu, tapi keadaan Bayu Suandana tidak memungkinkan untuk meminumnya, maka Ki Agahan mencoba meminumkan obat itu dengan menyuapinya dengan sendok secara perlahan-lahan. Apa yang dilakukan Ki Agahan itu menjadi perhatian orang-orang yang berada di tempat itu, khususnya nyipan dan wangi. Segala gerak-geriknya mengingatkannya pada sosok swargi Kiai Gringsing dan ayah Bagus Sadewa yang menguasai ilmu tentang pengobatan. Tenangkanlah dirimu Mbokayu, mari kita sama-sama nenuun untuk kesembuhan Bayu Suandana, ucap Nyi Sekar Mirah yang berada di sebelahnya sembari memegang kedua pundak ibu Bayu Suandana. Setelah Ki Agahan selesai meminumkan seluruh ramuan obat di mangkuk, lalu memerintahkan beberapa cantrik untuk membawanya ke biliknya. Keadaan Bayu Suandana yang semakin lemah dan dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar hanya bisa pasrah saat dipapah masuk ke biliknya yang diikuti oleh ibunya dari belakang. Siapa lagi yang mau menyusul anak muda itu, teriak Ki Wajah kencana dengan lantangnya. Guru Ki Panji Surajaya itu bermaksud untuk mengguncang ketahanan jiwani pihak lawan, meskipun salah satu muridnya ada yang sudah tidak berdaya tapi tidak membahayakan keselamatan. Apakah seperti ini sikap seorang pemimpin padepokan Kiai? Bertanya Ki Lurah Gelagah Putih, Kau tidak perlu menggurui aku Ki Lurah, bentak Ki Wajah kencana sembari matanya menatap dengan tajamnya. Aku tidak bermaksud menggurui, Setan alas, aku tidak mau mendengar sesorahmu lagi kisanak sergah Ki Wajah kencana dengan cepat. Baru saja selesai bicara, Ki Wajah kencana kembali menyerang dengan-dengan senjatanya, yang berupa keris yang berukuran lebih besar dan panjang dari keris kebanyakan. Keris yang berwarna hitam kelam karena berlapiskan warangan yang sangat kuat dan tentu saja sangat beracun memang sangat mendebarkan bagi siapa saja lawannya, apalagi jika senjata itu berada di tangan orang yang berilmu sangat tinggi seperti Ki Wajah kencana. Ki Lurah Gelagah Putih pun berusaha menghindar ke samping saat keris lawan akan menghujam jantungnya, Ki Wajah kencana yang sudah menduga segera menebas ke samping. Ki Lurah Gelagah Putih yang belum mengeluarkan senjata andalannya hanya bisa menghindar ke samping, belakang, bahkan beberapa kali harus melompat beberapa langkah surut untuk menyelamatkan dirinya. Meskipun dia berbekal ilmu kebal yang sangat ngegirisi, tapi Ki Lurah Gelagah Putih belum mengetahui secara pasti kemampuan lawannya untuk mengguncang ilmu kebalnya. Ilmu kebal yang mengeluarkan hawa panas jika sudah berada di tataran puncak, tidak membuatnya terlena dengan hanya mengandalkan ilmu kebalnya. Ketika Ki Wajah kencana menekan dengan semakin garangnya, anak Ki Widura itu pun melompat beberapa langkah surut untuk mencari kesempatan menarik senjata andalannya yang berupa ikat pinggang. Ki Wajah kencana yang sudah pernah mendengar siapa lawan beserta ciri-cirinya itu tidak menjadi terkejut saat lawannya menggunakan senjata khusus. Kemudian yang terjadi adalah pertunjukan ilmu yang sangat tinggi dan ngedap-edapi dari dua orang yang berilmu sangat tinggi, bahkan beberapa orang yang melihatnya hanya bisa mengagumi tanpa bisa mengikuti kemana arah pertarungan. Ki Untara yang sejak tadi selalu mengawasi pertarungan itu menjadi semakin tegang, tapi ada kebanggaan pula di hatinya bahwa adik sepupunya itu memang adalah orang yang berilmu sangat tinggi, bahkan tataran ilmunya jauh dari dugaan. Ikat pinggang adalah senjata yang berwatak lentur, tapi jika dikehendaki bisa menjadi keras seperti W. Sigliggen, bahkan bisa setajam pedang yang sangat tajam. Benturan demi benturan senjata semakin sering terjadi, bukan saja sekedar senjata secara wadak tapi yang sudah dialiri tenaga dalam. Maka dari itu hampir setiap benturan yang terjadi seperti mengeluarkan percikan api. Pertarungan yang sudah beberapa lama terjadi itu masih saja menegangkan meskipun sudah berkurang satu arena pertempuran. Tanpa terasa sudah semakin jauh melewati wayah Madia Ratri. Nyipan dan Wangi yang tadi ikut mengantar anaknya ke bilik tidak lama kembali lagi ke halaman untuk menghadapi orang yang tadi melukai Bayu Suandana dengan pedang beracunnya. Maaf Kisanak, aku yang sekarang menjadi lawanmu, aku tidak peduli siapapun lawanku, karena aku ingin segera menyelesaikan tugasku, jawab lawan Nyipan dan Wangi. Berdesir hati ibu Bayu Suandana yang mendengar jawaban itu lalu menarik nafas dalam-dalam, terbayang di hatinya kekelaman hati orang yang berdiri di hadapannya. Baiklah jika itu kemauanmu, baru saja Nyipan dan Wangi selesai berbicara. Lawannya yang masih memegang senjata sudah menyerang dengan berusaha menebas leher, dibarengi dengan sebuah teriakan. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Cerita Pengantar Sahur, Prahara di Tanah Leluhur Karya MD Prasetyo. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.